Terima kasih. Sangat dramatik. Gak, 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 gak. Lo kenapa sih, gak? Terima sidi gue kenapa sih? Nih, lo ambil. Lo pasti terpengaruh sama omongan orang di sini deh. Yang bilang gue playboy. Gak, gak, gak. Lo jangan percaya dong, gak. Itu cuma orang-orang yang sirik sama gue. Wajahnya benar-benar mirip sama Tio. Dimas! Dimas! Aku gak apa-apa, sayang. Gak, 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 gak. Coba baik-baik kan? Ayo, udah, apa lo? Ayo, Citra. Citra, Citra. Citra, Citra. Citra. Assalamualaikum. 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 Mari, Nan. Sampai ketemu, Kak. Wah, temennya Kak Olga, Din. Iya, ini Kak Bim-Bim. Belum lupa kan? Tukang soalnya Kak Olga, kan? Kok tukang soal? Soal, Matt. Masa lupa sih? Kak Olga-nya ada. Tunggu di sini, Kak. Kak Olga-nya ada lagi di kamar. Sama Kak Hilda. Silahkan duduk, Kak. Oh, iya, iya. Aksih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, si Jolun. Ngapain lo? Lo yang ngapain kesini? Kak Buah. Saya akan duduk. Eh, sana, sana, sana. Sana. Kak, mau minum apa, Kak? Ntar kita ambilin. Panas, dingin, atau anget-anget kuku. Gak usah, gak usah ngelepotin. Ah, jangan malu-malu, Kak. Orang kue lebarannya aja masih ada. Min, min, min. Ambilin minum. Eh, sama kue lebaran. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Kayak malu-malu. Eh, lo gocap. Makasih, Kak. Lo gocap. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Nih, nih, nih. Gocap doang, nih. Cepe. Kamu. Cepe untuk kamu. Cepe untuk kamu. Eh? Iya, makasih, Kak. Bajan, ya. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Apa? Apa? Apa lo celun? Apa lo? Aku lo ngacau gelut, tuh, celun. Apa? Eh, padahal ngapain lo? Eh, apa-apaan, Cuk? Gak malu apa berantem depan anak kecil kayak gini? Ketau di rumah orang. Tau, nih. Malu-maluin aja. Sorry, Diga. Dia duluan yang mulai. Kok gue duluan? Lu? Kanan aja berantem lagi lo. Eh, ayo. Eh, udah-udah. Apaan sih? Lo tuh ke sini mau bertamu apa mau berantem, sih, sebenarnya? Gue ke sini, pengen ketemu sama lo, Kak. Gue juga, Kak. Yaudah, kalau gitu baikkan. Udah cepetan, baikkan. Tapi apa mungkin ibunya bakal ngembalikan Citra lagi ke kita? Kamu berdoa aja, Kak. Mama akan berusaha supaya Citra bisa berkumpul kembali bersama kita. Apapun caranya. Ya, kasihan Citra, Ma. Mana ibunya kayak gitu lagi? Mambuk-mambukan terus kerjaannya. Gak. Temen kamu yang kemarin datang sama Ellen itu siapa, ya? Kok mirip banget sama Tio? Dimas. Dia emang mirip sama Tio. Dia gak pernah cerita sama kamu siapa keluarganya. Kok bisa mirip gitu, ya? Tampangnya sih mirip. Kelakuannya beda banget. Entah di mana dirimu berada hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Berada-berada. Laga lo kayak orang lagi kasmaran, Den. Eh, lo percaya gangguin gue aja. Emangnya lo lagi mikirin apaan sih, Den? Gue lagi mikirin Citra. Sekarang dia ada di mana? Citra, Citra. Citra kan udah lagi sama ibunya. Laga lo kayak pacarnya aja sih, Den. Lo gak tau sih perasaan gue. Jangan samain sama perasaan lo berdua. Gue lagi kangen, ya? Kangen, ya? Emangnya si Citra mikirin lo? Jangan-jangan dia mikirin kita berdua lagi. Ayo, ya, Pol. Ah, gak mungkin. Citra kan tau mana yang ganteng diantara kita. Ah, dia pasti lagi mikirin gue. Sudah sana pergi. Bungirin gue aja. Sudah, Loh. Pergi. Tadi, Tadi, Mana, Dirimu berada, Tanpa terasa, Hidupku tanpa dirimu. Ada apa, Tadi? Kawan, Pak. Sepertinya polisi menyerjiki kejadian di pantri. Mereka curiga pantri bakar. Makan tuh. Apaan yang dimakan, Den? Piannya, Beko. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan kabur lagi deh. Udah, jangan pingsan. Udah, sekali aja. Bikin gue panik aja. Kak Olga-nya ada gak? Gak ada tuh. Iya, lagi pergi. Gak tau kemana. Ada galak-galak bener nih. Baru aja lebaran. Udah pada ngebohong lagi. Ada gak? Gimana, Din? Gak ada. Hah, sayang bener ya. Padahal enak banget nih. Wangi lagi. Maksudnya, koganya gak ada di sini. Di mana? Di kamar. Nah, gitu dong, Desi. Tadi, kenapa? Ini gampang. Bo, makan. Bo, lihat koganya ada di kamar. Ah, tau aja lu kalau ada makanan. Itu baru friend gue. Cos dulu dong. Sst, sst. Udah lama datengnya? Lumayan sih, Kak. Sst. Itu lagi ngobrol sama anak-anak. Eh, lu bilang aja sama dia gue gak ada. Ya, Kak. Aku udah bilang kalau kakak ada. Oh, jadi Kak Dimas mau pacaran sama Kak Olga ya? Ya, niatnya sih kayak gitu. Jadi Kak Dimas mau PDKT ya? Makanya bantuin dong. Dia marah terus nih sama kakak. Ini aja gak keluar-keluar. Eh, kak. Kak Olga tuh memang cakep. Tapi kalau kakak udah jadi pacarnya, Awas lu kalau dia dijahatin. Ya, gak mungkin dong anak manis. Kakak ini sayang kok sama Kak Olga. Masa kakak jahatin sih? Bener gak sih? Ya, bener dong. Sumpah deh, swear deh. Masa gak percaya sih? Gimana-gimana? Pantes gak kalau kakak ini jadi cowoknya ke Olga? Hah? Masa kalian semua gak bangga punya calon kakak ipar ngetop kayak gini? Yang beli siapa nih? Pantes gue telpon Olga nolak pergi. Jadi dia udah janjian sama balik brengsek ini. Pokoknya nanti kalau kakak konser, Kalian semua kakak kasih duduk paling depan Biar nontonnya jelas. Mantep gak? Kak, maaf kak. Kalau Olga gak ada. Yang bener. Tadi bilangnya ada. Gimana urusannya sih? Yee, mana ipul tau. Tadi kirain ada. Salah liat kali ipul. Yee, siapa yang salah liat. Emang mata gue udah rabun. Yang bener nih. Bener lah kak. Masa ipul bohong sih? Susah bang sih ketemu orang itu. Nah, 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 nah. Itu suara apa? Itu teleponnya kak Olga kan? Hmm, pasti kamu bohong nih. Yaudah, gak apa-apa. Donatnya juga gak bakal kakak ambil lagi kok. Pasti dia kan yang nyuruh kamu bohong. Nah, udah. Kalau gak mau keluar juga gak apa-apa. Gak apa-apa kakak gak masalah. Dipermainkan seperti ini. Tapi asal kalian semua tau ya. Kakak datang kesini nih tulus. Pengen ketemu sama dia. Yaudah, yaudah. Kau pulang dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu kenapa, Wak? Kok kamu marah-marah sendiri, Jan? Mah, seandainya papa gak bertindak ngaco, semua tuh gak akan kayak gini, mah. Soal Olga. Aku akan kehilangan dia, mah. Pikiran aku tuh kacau. Setiap aku bangun pagi, aku menyadari kalau aku tuh udah kehilangan dia, mah. Aku sayang sama dia. Dan aku yakin, dia akan merasakan itu juga kalau papa gak mengacaukan semua ini. Tapi kan semuanya udah berlalu, Wak. Ya, tapi kenapa papa melukai perasaan dia, mah? Apa sih salah dia, coba? Apa mungkin papa lebih senang aku sama Nola? Perlahan-lahan akan rusak karena bergaul sama dia. Baik kalau begitu. Enggak. Enggak begitu, Wak. Ya terus apa, mah? Mama ngerti. Papa kamu itu gak bermaksud demikian. Tapi kamu mesti sabar. Mama akan coba bantu kamu. Mama akan minta papa meluruskan masalah ini sama Olga. Ya, mau gimana lagi, Ma? Hubungan aku sama Olga aja udah rusak. Udah. Kamu tenang aja. Kamu serahin masalah ini sama Mama. Ya? Hmm? Tidak mungkin. Di koran mereka cuma mengatakan kalau panti itu yang dibakar. Yang ini yang medko, Pak. Oh. Dan mereka sama sekali tidak menyebutkan siapa pelakunya. Tapi perkebunannya juga kita bakar, Pak. Bisa saja Arya mengait-ngaitkan dan mengatakan kecerigaannya pada polisi. Kalau itu dilakukan Bapak. Betul, Pak. Indikasinya sudah mengarah ke sana, Pak. Arya tidak akan mungkin berpikir sampai ke arah situ. Sebab sebentar lagi aku akan buat perangkap buat dia. Dan sebentar lagi... Arya akan hancur. Pak, Papa cairkan saja deposito ini. Untuk menebus citra. Dan juga menutup kerugian perusahaan. Mudah-mudahan Aulah menggantikannya dengan rejeki yang lebih baik. Pak, Papa malu. Sudah menyusahkan Mama untuk menyelesaikan masalah ini. Papa, jangan gitu dong. Kesulitan Papa kan juga kesulitan Mama. Lagipula ini satu-satunya jalan. Supaya citra bisa kembali pada kita. Iya kan? Terima kasih telah. Terima kasih telah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi akhir-akhir ini, kamu jarang sekali ngomongin soalan sponsor lagi. Karena menurut aku sponsor itu soal yang paling gampang. Aku akan keluarkan nanti siang. Cuma, ada satu syarat. Kamu harus tetap menjaga brand perusahaan aku, supaya image-nya gak rusak. Maksud kamu apa sih? Aku gak suka. Kamu deket sama cewek-cewek yang sama sekali gak ada gunanya buat pen kamu. Len, mereka itu cuma fans aku. Mereka sangat menunjang sekali kemajuan aku dan teman-teman. Ya tanpa mereka, gue ini bukan apa-apa. Tapi yang sekarang aku bicarain bukan soal fans. Yang aku bicarain itu adalah cewek-cewek liar yang mencari kesenangan sesaat. Terutama Olga. Dia itu cuma mainan gue sama anak-anak aja. Gue taruhan sama mereka. Gue bilang gue bisa dapetin dia dalam waktu dua minggu. Habis itu yaudah, gak ada artinya apa-apa. Taruhan sih taruhan. Taruh terusan lagi. Ya enggak lah. Yaudah deh, gue harus pergi. Ada yang harus gue beli buat studio. Pak, papa dengerin mama dulu kenapa sih? Apa lagi sih, ma? Dewa udah benar-benar tertet kan, pa? Papa jangan egois gitu dong. Apa sih yang kamu pikirkan, ma? Mereka itu cuma anak-anak. Cuma tentang monyet yang gak perlu mama pusingkan. Gimana aku gak prihatin melihat dia menderita begitu, pa? Apa papa gak lihat tingkahnya belakangan ini? Dewa itu stres. Apa salahnya sih sekali-kali kamu mengalah untuk kebahagiaan dia? Ma, dewa itu mencintai orang yang salah. Dewa mencintai anak orang yang paling aku benci di dunia ini. Lalu kamu mau aku berbuat apa? Berbaik-baik pada si Arya. Buat memanjakan keinginan tolol anak seumur dia. Ya apa salahnya, pa? Harusnya papa mendahulukan kebahagiaan dewa. Daripada dendam papa yang menurut aku lebih tolol daripada keinginan anak kecil sekalipun. Ma, jangan kurang ajar kamu ya. Olga. 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 Olga, Olga, Olga. Tunggu dong, tunggu. Mau kemana sih, buru-buru? Apa sih? Gue kan udah minta maaf sama lo waktu lebaran, ya kan? Olga. Gue tau kok, lo kemarin ada di rumah kan? Ya kan? Aku. Kalau lo udah tau gak apa yang ikutin gue ke sekolahan kayak gini sih? Oh, gitu banget sih. Ganteng banget sih lo jadi orang. Eh. Pak Ujo. Aduh. Pak Ujo, apa kabar bapak? Baik, Daddy Mas. Baik. Alhamdulillah. Daddy Mas mau juga datang ke sini. Bukan masalah, Pak. Saya senang sekali di sekolah ini. Segar suasananya, Pak. Dan muridnya juga cantik-cantik. Terima kasih. Terima kasih, Daddy Mas. Jadi, Pak, jari itu sampai sekarang belum masuk juga, Pak? Ya, saya juga jadi prihatin, Dek. Mungkin Daddy Mas juga tau, waktu mengisi acara apresiasi kemarin, dia tidak masuk karena sakit, Dek. Dan Daddy Mas juga akan ditemani sama guru-guru yang lain. Bukan guru musik, ya kan? Iya, iya. Karena itu, saya minta Daddy Mas untuk datang ke sekolah ini. Tapi maksud bapak apa, ya? Begini, Dek. Sekolah sini mengharapkan untuk Daddy Mas menggantikan jam pelajaran Pak Jahri. Oh, iya, iya. Ya, untuk pelajaran ekstra kulikuler, itu mengajar vokal grup. Bagaimana? Daddy Mas tidak keberatan, kan? Saya keberatan? Wah, enggak, Pak. Tidak sama sekali. Saya siap terus. Apalagi saya pas liat kemarin, apresiasi kemarin itu, Pak. Saya liat murid-murid ini sangat punya potensi yang sangat besar. Dan sayang sekali kalau tidak kita gali. Apalagi di sini belum punya vokal grup, Pak. Nah, kalau gitu kita buat, Pak. Iya, gini, iya. Selamat pagi, ya, Nana. Eh, 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 itu kan Dimas, Dimas. Tenang, 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 tenang. Tenang semua, ya. Pak, Kak Dimas mengajarin kita, ya? Ya, benar. Kak Dimas akan menggantikan jam pelajaran Pak Zahri untuk sementara. Pak, dia akan mengajar vokal grup pelajaran ekstrakulikuler di ruang auditorium. Ya, Pak. Kenapa nggak pahujuh aja saya di sana? Biar Dimasnya di sini aja, Pak. Iya, Pak. Eh, ini kan jadwal pelajaran saya. Nah, bagi yang ingin ikut vokal grup, arah kepada ketua kelas daftar, ya? Ya, Pak. Hari ini kita bisa melakukan audisi seleksi untuk menjadi anggota vokal grup sekolah ini. Bagaimana? Setuju, setuju? Setuju. Oh, oke. Pihak importer sama sekali nggak mau tahu soal kebakaran di perkebunan kita, Pak. Gila apa mereka? Masa mereka nggak tahu kalau ini bencana? Ya, saya sudah berusaha untuk meyakinkan mereka. Yakinkan lagi, yakinkan mereka. Kalau perlu ajak orang dari perusahaan mereka untuk meninjau keadaan di sana. Sudah, Pak. Mereka sudah meninjau ke sana. Dan mereka tetap menuntut agar kita mengirim sesuai pesanan mereka. Kenapa bisa begitu? Mereka bukan saja merasa kebakaran itu kelalean kita, Pak. Tapi mereka menyangka kejadian itu adalah kesengajaan dari pihak kita. Sengaja? Orang gila kali mereka itu. Ngomong sembarangan. Masuk! Gimana klaim asuransi kita? Mereka sedang menunggu hasil penyelidikan dari polisi, Pak. Karena pihak asuransi mengira ini ada unsur kesengajaan. Dan maaf, Pak. Ada kemungkinan pihak asuransi menolak klien kita. Hancur kita! Habis! Kupejamkan mata ini mencoba tuh... Stop, stop, stop. Lu itu nyanyi apa di strip, sih? Nyanyi kayak gitu. Ganti, ganti, ganti. Ganti, ganti, ganti. Ganti, ganti, ganti. Ganti, ganti, panah, lanjut. Mau nyanyi? Iya. Iya, coba. Kupejamkan mata ini mencoba tuh... Suaranya merduk sekali, ya. Oke, oke. Cukup, cukup, cukup. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ya, selanjutnya. Mau nyanyi? Iya. Oh, yaudah. Coba mulai. Kupejamkan mata ini mencoba tuh... Melu... Eh, 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 eh. Mata lu kenapa merem terus? Tentang pejamkan-pejamkan mata lu merem terus. Harus. Eh, udah, ganti, ganti, ganti. Ganti, ganti, ganti. Ganti, ganti. Ganti, ganti. Ganti, ganti. Ganti, ganti. Ayo! 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 Kupajamkan mata ini Mencoba tuh melupakan Yaudah yaudah cukup 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 Bagus suara kamu Diterima Kak Pasti diterima Nanti dikabarin ya Makasih Kak Oke dadah Oke selanjutnya Kupajamkan mata ini Mencoba tuh melupakan Suara kamu merdu ya seperti orangnya ya Terima dong Terima dong Makasih ya Kupajamkan mata ini Mencoba tuh melupakan Bagus Terus terus lagi lagi Belum selesai Entah dimana Dilimu berada Dirimu Iya Kak Coba 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 Dilimu berada Berada Ya Jadi udah Ganti 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 Kupajamkan Mak 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 Kak Bisa ulang Kak Bisa bisa Yop coba lagi Yuk Kupajamkan Mata Kak Bisa ulang lagi Kak Ganti 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 Gini aja deh Pokoknya semuanya udah saya catet Nanti siapa yang berhak mengikuti esku saya Nanti saya kabarin siang ini ya Oke Makasih banyak semuanya Olga 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 Ah Lu kalo jalan liat Liat dong Ih lu yang nabrak lu yang nyolot Jangan banyak laga lu ya Ini sekolahan gua Jadi simpen aja laga lu buat di luar sekolah gua Wee 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 Galak bener nih Mau lu apa sih Heeh Dia pura pura bego ya lu Gua tau Tujuan lu kesini buat ngrosek caya-caya disini Heeh Gua ingetin sama lu ya Jaga omongan lu Heeh Lu yang jaga omongan lu tau gak Ah Oh no 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 Ah Lu tau ga semua Dia ini playboy tengnik Ngga cocok di sekolah kita Heeh Gua ingetin sama lu ya Kedatangan gua kesini ngajar vokal Dan gua ga punya urusan sama lu Gua minta lu tarik omongan lu Sebelum gua hajar muka lu Hanya? Hanya? Ini ada apa? Ada apa? Kamu dia apa? Kamu ini badannya kecil tapi solo jagoan kamu? Mau jadi apa? Bubar? Bubar kamu? Yang lain? Bubar? Bubar? Ayo semua Bubar! Bubar! Eh Dewa! Bubar kamu! Bubar! Maaf Deddy mas Gak apa-apa Sekarang kita ke kantor ya Boleh, saya juga minta maaf Langsung karanya tuh kayak bunga bangke setelah diperebutin dua cowok Jiru pengen kayak dia Gue amit amit deh Ngapain gue iri sama pecun kayak gitu? Eh, lo gak usah ngelunjak ya? Lo pikir gue takut apa sama lo? Kemarin tuh gue males ngeladenin lo Karena gue males ngebatalin puasa gue Buat ngeladenin kotoran kayak lo, ngerti? Eh, 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 eh Ya kurang aja Ya kurang aja Udah, udah, udah Udah, udah Udah, udah Udah, udah Udah, udah Gua cabutan Siap, siap Tuh, gak bener nih Gak beres nih Baru sekali gue diginiin cewek Bisa jatuh repotasi gue Halo Kok kasar banget sih kamu? Ellen sayang Waduh Kirain gue siapa? Emang kamu pikir siapa? Kok marah-marah kayak gitu? Oh enggak Gue pikir teknisi sound gue Gue suruh beli jack buat itu Mike Eh, belum dateng Tau juga nih kemana nih orang nih Betul juga gue nunggunya Emang sekarang kamu ada di mana sih? Eee Memangnya kamu ada di mana? Kamu ditanya kok malah nanya balik sih? Hmm, enggak Aku ada di Di Ini, apa? Di toko, di toko Lagi nungguin orang aku itu Ada apa ini? Nelfon-nelfon Kangen ya? Oh enggak, enggak apa-apa Aku cuma pengen ngasih tau aja Kalau roadshow kalian harus segera jalan ya Nah, gitu dong Itu baru Ellen yang cantik Kan aku udah bilang Kolosal itu semuanya gampang Yang penting kamu inget sama omongan aku Halo? Halo Dimas? Yuk, yuk, yuk Lo telfon Ellen Bilang telfon gue cemur got Gue gak bisa telfon dia Penting Ya? Sekarang, sekarang Gak salah nih anak Gue ngapain dateng kesini? Jangan-jangan ngikutin kuntilanak lagi Gue dateng yuk Maaf, gue belum bisa ajak anak-anak yang lain kesini Mereka masih suka sedih kalo inget lo Begitu juga gue Gak ada yang pernah bisa gantiin lo, yuk Walaupun gue sempet bimbang Waktu gue ngeliat orang yang mirip banget sama lo Oh Makasih, ayo Sekarang gue ngerti Kenapa lo begitu keras sama gue Oh, jadi itu gak kuburannya si Tio? Ngapain lo ngikutin gue? Ngikutin? Emang Nora, tau gak? Lo pikir gue terkesan lo pake cara kayak gini apa? Lah, elah gak Ini kan Apa? Kuburan umum Terus gue harus maklum gitu lo disini Kenapa kalo dikuburin aja sekalian tuh? Idih, tega banget lo ngomong asal jeplak aja Segitunya amat sih Sorry, sorry Tapi memang udah nasib gue kali ya Namanya juga usaha Tapi, maaf sih lo Bisa gak sih sekali-sekali lo menghargai usaha gue? Apa perlunya buat gue? Ya, maaf ga, maaf ga Gue janji deh gak bakal ganggu lo lagi Yaudah kalo gitu berhenti dong Sumpah deh, swear deh Gue gak bakal ganggu lo lagi Peace dulu ya Tapi, lo janji Lo harus ceritain tentang Tio sama gue Gimana? Adil kan? Oke ya? Adil dong, ya kan? Halo Arya, ini aku Pramana Ya, ada apa Pram? Aku cuma mau bilang Kalo kau masih punya kesempatan untuk meredakan kemarahan ku Dengan mempertunangkan anak perempuanmu dengan dewa anakku Kau aku beri waktu berpikir malam ini Ya tapi Pram, kenapa harus melibatkan... Dengar Arya Aku paling benci ditolak Aku sudah berusaha untuk melupakan semua kejadian masa lalu Dengan mengajakmu menjalin talib keluarga Besok kita harus bertemu untuk mencerahkan soal ini Selamat malam Halo? Halo? Aduh, berantakan begini Awas ya kalo ga diberesin lagi Kak Santi, kok bisa mirip ya Kak Tio sama Kak Dimas? Hmm, katanya setiap orang di dunia ini pasti ada miripnya Emang begitu ya, Min? Nah iya Pul, contohnya nih gue nih mirip Sarukan Sarukan kok gendut Boleh juga sih Min, emang agak mirip Nah kalo gua mirip siapa? Potongan rambut lu itu kan ikal tuh Jadi menurut gua sih lu itu mirip Superman, Pul Superman ya Min? Yoi Nah Aziz Nah kalo gua mirip siapa ya? Kalo lu sih dan Rada-rada susah Mirip siapa ya? Dia mirip bintang film, Min? Bintang film? Oh iya bener Lu itu mirip bintang film kartun Namanya Doraemon Nyalan lu, lu ngadik gua Ayo! Coba gua cuman bercanda Den, den Ayo lah Ya bener Bercanda ko Keparin juga habis lebaran, Den Aduh sakit nih Dasar sirik sama orang ganteng Apa mah? Tunangan? Iya, papamu udah membicarakan semuanya sama papanya Olga Gimana? Kamu mau kan? Dewa Tapi apa Olga mau menerima aku begitu aja, Ma? Gak ada yang gak mungkin buat papamu, Dewa Jadi Olga mau, Pa? Penangan sama aku? Ya, Olga mu itu emang belum bicarakan secara langsung Tapi Papa rasa keluarga mereka Gak mungkin melakukan permintaan Papa Kita lihat aja nanti Ma, kenapa sih Papa yakin banget Kalau Olga tuh mau menerima aku Ma Mungkin Karena Pak Arya tidak bisa menolak Kalau Papamu yang memintanya Udahlah Yang penting sekarang Kamu bahagia kan? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kepala Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi tolong mama izinkan papa untuk menceritakan semua pada Olga. Karena dia berhak tahu sebelum apa yang kita khawatirkan terjadi. Pa, mama gak keberatan kok hidup sederhana? Kalau kita masih bisa hidup sederhana, mah. Karena peramana tidak pernah akan berhenti sebelum kita benar-benar tidak bisa apa-apa. Olga? Olga? Sebenarnya apa yang diminta sama Pak Paramani dari Olga? Kamu udah mendengar semuanya, gak? Apa, mah? Apa syaratnya yang dia minta sampai dia berpikir kalau Olga yang bisa nyelamatin semuanya? Apa? Kamu diminta pertunangan dan menikah dengan Dewa Anak ya? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.